Kasih di antara remaja jilid 8. Kecerdikan Putri Tio Chiang Kun ketika diturunkan di dalam jurang itu, Hansin masih tenang saja. Ia mendapatkan dirinya di dalam ruangan yang merupakan dasar jurang. Baiknya tanah di situ kering dan lebarnya ada 4-5 meter. Di belakang dan depan dinding batu yang amat tinggi, di kiri kanan jurang yang lebih dalam lagi. Sukar bagi seorang manusia untuk melarikan diri dari tempat ini, kecuali kalau dia bisa terbang. Hansin menarik napas panjang, duduk menyandarkan punggung di dinding batu. Dia memang tidak mempunyai pikiran untuk lari. Mengapa lari? Tentu aku ditahan hanya untuk sementara waktu selagi para tosu ini mengadakan perundingan untuk memutuskan urusan ini, pikirnya. Hawa di situ enak, angin gunung menghembus melalui kanan-kiri dinding batu, segar dan sejuk membuat dia mengantuk. Tak lama kemudian pemuda ini tertidur sambil bersandar batu tepat dugaan Hansin. Di puncak Chin Ling San, dua orang tosu murid kepala bersama setenya mengadakan perundingan mengenai peristiwa yang cukup penting bagi Chin Ling Pai itu. Gadis itu ilmu silatnya lihai juga, dan aneh gerakan-gerakannya. Akan tetapi tenaganya belum seberapa dan ilmu silatnya itu pun belum matang benar, demikian Hiap Tojin menerangkan kepada He Chin Chu dan Ji Chin Chu. Monyet kecil itu pun hanya gesit saja, apa sih anehnya pada diri seekor monyet kecil? Pemuda itu biarpun sikapnya amat aneh, namun terang dia tidak mengerti ilmu silat. Ini dapat dilihat dari gerak-geriknya, malah ia terguling roboh ketika berlari dan kakinya tersandung batu. Masa seorang ahli silat bisa roboh begini? Akan tetapi, Su Heng, sekali tangkis dia bisa menewaskan Ban Kim Chin Jin. Bukankah hal ini aneh di atas aneh ajaib sekali seru Ji Chin Chu yang tersenyum-senyum terus? It Chin Chu mengerutkan kening. Tidak bisa lain, tentu ada orang pandai yang namdiam menggunakan kesempatan itu membunuh Ban Kim Chin Jin. Tak mungkin kalau hanya untuk menolong pemuda itu ia harus membunuh Ban Kim Chin Jin, tentu dia sengaja membunuh di daerah ini agar kita bentrok dengan pemerintah Cheng. Inilah hebat, kenapa susah-susah, T.W.A. Su Heng kata Ji Chin Chu. Pemuda itu sudah kita tangkap, tinggal serahkan saja dia kepada pemerintah Cheng sebagai pembunuh Ban Kim Chin Jin. Bukankah itu beres dan tangan kita tercuci bersih ucapan ini agaknya memuaskan Chin Ling Sem Eng, mereka mengangguk-angguk membenarkan. Akan tetap ia Chin Chu menggeleng kepala perlahan. Gampang diomongkan, susah dilaksanakan, kenapa begitu? Su Heng tanya Hap To Jin. Apa sih susahnya membawa pemuda si Chia itu ke kota raja? Apa kalian kira pemerintah Cheng begitu bodoh seperti anak kecil? Mereka mempunyai banyak orang-orang lihai. Kalau kita menyerahkan pemuda itu kepada mereka sebagai pembunuh Ban Kim Chin Jin dan mereka mendapat kenyataan bahwa pemuda itu tolol tidak mengerti ilmu silat, apakah mereka mau percaya bahwa pemuda itu membunuh Ban Kim Chin Jin? Jangan-jangan malah kita makin dicurigai semua Tosu melengat mendengar ini dan baru terbuka mati mereka bahwa memang hal ini amat sukar dilaksanakan. Siapapun orangnya, mereka sendiri juga, tak mungkin bisa percaya seorang pemuda yang kesandung batu saja roboh bisa membunuh seorang tokoh besar seperti Ban Kim Chin Jin. Ji Chin Chu menganggu-anggu kan kepala sambil berkata, hehehe, kau betul, T.W.A. Su Heng. Kau betul, hehehe. Habis, apakah kita harus melaporkan hal ini kepada Su Hu dan minta keputusan Su Hu E. Chin Chu menarik napas panjang? Su Hu sedang sibuk meyakinkan ilmu pedang yang baru. Sudah dua bulan Su Hu tidak keluar kamar, dan beliau melarang kita mengganggu. Apa kau tidak ingat? Masa untuk urusan kecil ini kita harus mengganggunya? Tidak, itu aku tidak berani. Habis, bagaimana kita harus menyelesaikan urusan ini Hab To Jin kuatir? Tidak ada lain jalan. Kau kubur dengan diam-diam jenazah Ban Kim Chin Jin dan pura-pura tidak tahu bahwa kakek itu pernah menginjakan kaki di bukit Chin Ling San. Toh tidak ada orang lain tahu akan pembunuhan itu, semua orang menganggap keputusan ini baik sekali. Dan bagaimana dengan orang si cia itu? Tanya Ji Chin Chu. Biar untuk sementara kita tahan dulu di sini, perlahan-lahan kita mencari keputusan yang baik, jawab Su Hengnya. Segera para Tosu Chin Ling Pai bekerja. Jenazah Ban Kim Chin Jin dimasukkan ke dalam peti mati yang tebal dan kuat. Karena mereka semua adalah orang-orang beribadat, maka tentu saja tidak melanggar peraturan. Jenazah itu sebelum dikebumikan, mereka sembahyangi lebih dulu. It Chin Chu bersembahyang sambil berkata keras, Ban Kim Chin Jin, kau tahu sendiri bahwa kematianmu bukan disebabkan oleh Chin Ling Pai, Oleh karena itu untuk menyingkirkan salah mengerti antara kami dengan kawan-kawanmu, terpaksa kami mengubur kau dengan diam-diam. Harap rohmu mendapat tempat yang baik, hiu yang mengebul asap putih ditancap dan semua Tosu ikut bersembah yang lalu membaca doa. Pada saat itu secara tiba-tiba muncul empat orang. Mereka ini adalah tiga orang pengemis tua dan seorang gadis yang cantik jelita. Tadinya para Tosu kaget mengira bahwa yang datang adalah Bieng yang membawa teman-teman untuk menolong Hon Sin, akan tetapi setelah mereka datang dekat, ternyata gadis itu bukan Bieng. Dia seorang gadis yang berpakaian indah dan mewah, mukanya bulat telur, berkulit putih halus, rambutnya yang hitam panjang itu digelung ke atas secara istimewa dan indah seperti gelung para putri keraton. Cantik manis bukan kepalang gadis ini, hanya sepasang matanya memancarkan sinar galak dan bibir yang manis itu membayangkan kekerasan hatinya. Seorang gadis muda yang angkuh, ini mudah sekali dilihat. Tiga orang pengemis itu usianya lima puluhan tahun lebih. Pakaian mereka tambal-tambalan, anehnya biarpun tambal-tambalan dan butut, mereka itu pakaiannya sama, seragam. Tidak hanya potongan dan warnanya, bahkan tambal-tambalannya pun sama, sekain sewarna. Di tangan mereka terlihat tongkat yang aneh pula karena bentuknya seperti ular kering, terbuat dari logam hitam yang kelihatannya berat. Lucunya, tiga orang pengemis tua itu, kaki kirinya bersepatu butut akan tetapi kaki kanan telanjang. Tadinya para Tosu tidak memandang macu kepada empat orang yang baru muncul ini, akan tetapi ketika Hit Chin Chu, Ji Chin Chu dan Chin Ling Sam Eng melihat tongkat mereka yang berbentuk ular, mereka ini menjadi terkejut dan menduga-duga. Chin Ling Sam Eng memang bertugas di luar, maka tanpa minta perkenan dari kedua orang Su Hengnya, mereka bertiga segera berdiri dan menyambut empat orang tamu itu. Hap To Jin menjura dan berkata, Sam Wilong Hiong ada keperluan apakah menaiki puncak? Mohon maaf kami para Tosu Chin Ling Peh tidak dapat menyambut sebagaimana mestinya karena kami sedang berkabung, ia menudin ke arah peti mati. Tiga orang kakek pengemis itu memandang ke arah peti dan seorang di antara mereka yang matanya buta sebelah kiri, melangkah setindak dan bertanya, siapakah yang mati itu, harap saja bukan Giyok Tian Chin Chu si orang tua, tak senang hati para Tosu Chin Ling Peh mendengar pengemis mati satu ini menyebut julukan ketua mereka begitu saja, agaknya memandang rendah saja. Hap To Jin yang sudah banyak mengenal orang Kang O, memandang penuh perhatian kepada si mati satu, lalu menjura dan menjawab. Bukan ketua kami yang kembali ke alam asal. Long Hiong ini apakah bukan Tok Ganshin Kai, yang terkenal di antara para orang gagah dari Coatung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat tular, dari utara pengemis mati satu itu tertawa, awas sekali mati, Tosu Tosu Chin Ling Peh. Kalian bertiga ini tentulah Chin Ling Sem Eng, kami bertiga yang bodoh, murid-murid Chin Ling Peh yang rendah tingkatnya mana berani menggunakan julukan Sem Eng. Tok Ganshin Kai, seingat kami, antara Chin Ling Peh dan Coatung Kaipang tidak pernah ada urusan apa-apa, sekarang kau datang ke sini ada keperluan apakah kami datang mencari Ban Kim Chin Chin. Pernyataan ini membuat wajah para Tosu menjadi pucat. Dan dalam pikiran Ye Chin Chu dan Ji Chin Chu timbul dugaan yang membuat muka mereka merah. Apakah tidak boleh jadi kalau pengemis mati satu ini yang diam-diam membunuh Ban Kim Chin Chin kemudian pura-pura datang untuk menelanjangi mereka? Di mana Ban Kim Chin Chin? Dia naik ke sini, bertempur dengan kalian lalu lenyap, desak pula Tok Ganshin Kai dengan suara garang. Ketahuilah, kami bertiga mengantar Nona Tio ini yang mewakili ayahnya, Tio Chiang Kun, bersama Ban Kim Chin Chin menjadi utusan kaisar. Ban Kim Chin Chin berjalan lebih dulu karena tidak ingin mengagetkan kalian Tosu-Tosu Chin Ling Peh dengan kunjungan banyak orang. Di mana dia kecurigaan It Chin Chu dan Ji Chin Chu lenyap, dan kini mereka malah kaget sekali. Selaka, pikir mereka sebelum ayat Ban Kim Chin Chin dikubur, datang utusan-utusan kaisar ini. Kalau sampai rahasia terbuka, tak dapat tiada pasti akan timbul keributan. Chin Ling Sem Eng juga mempunyai pikiran seperti itu. Hak Tojin lalu berkata sambil tersenyum. Coatung Kai Pang telah bersekutu dengan pemerintah baru, itu bukan urusan kami orang-orang Chin Ling Peh. Kenapa kami harus mencelakakan utusan kaisar tiba-tiba gadis yang pendiam dan kelihatan galak itu menggerakkan kakinya. Ringan bagaikan burung wale tubuhnya melayang ke dekat peti mati dan sebelum ada orang menduga apa yang hendak dilakukannya dan sebelum mereka sempat mencegah, Gadis itu telah mengayunkan tangan kirinya ke arah peti mati. Berak tutup peti mati itu pecah terbuka dan kelihatanlah mayat Ban Kim Chin Chin membujur kaku di dalam peti mati. Nona itu mengeluarkan seruan tertahan dan meloncat mundur dekat tiga orang pengemis tadi, wajahnya yang cantik berubah bengis. Sungguh mengherankan orang kalau melihat kejadian itu. Tangan Nona manis itu berkulit halus dan putih, agaknya tak pernah bekerja kasar, bagaimana sekali gempur saja tutup peti mati yang demikian tebalnya sampai pecah? Benar-benar ia menunjukkan bahwa luakang Nona itu sudah tinggi tingkatnya dan kepandainya pun hebat. Semua orang tosu menahan napas saking tegang hatinya. Di pukulnya peti mati itu bukan merupakan hinaan bagi mereka karena di dalam peti mati adalah mayat Ban Kim Chin Chin. Akan tetapi, terbukanya peti mati itu sekaligus membuka rahasia mereka yang hendak menyembunyikan tentang kematian Ban Kim Chin Chin. Tiga orang pengemis itu bersinar-sinar matanya karena marah. Hem, tidak aku sangka tosu-tosu cinling pepandai membohong dan curang seru pengemis mati satu. Matanya yang sebelah kanan berkilat menyapu ke arah cinling semeng, penuh hancaman. Hab tojin mengeluarkan suara ketawa nyaring untuk menindas hatinya yang tadi terguncang. Tok gan sin kai, jangan sembelarangan saja kau membuka mulut memaki orang. Sejak kapan kami orang-orang cinling pai membohong tosu tua bau tok gan sin kai marah sekali dan melangkah maju. Tadi mulutmu sendiri yang menyangkal membunuh Ban Kim Chin Chin. Di dalam peti mati itu mayat siapa lagi kalau bukan mayat cin-jin. Apa mulutmu yang bawa masih hendak bilang mayat itu tidak mati sambil berkata demikian. Tok gan sin kai menggerakkan tongkat tularnya yang dengan gerakan berputaran menghantam kepala hab tojin. Serat sebatang pedang telah berada di tangan hab tojin dan sekali pedangnya berkelebat, tongkat tular sudah ditangkisnya. Teranggap bunga api berpijar dan ternyata kini bawa tongkat. Itu terbuat dari logam yang amat kuat. Hab tojin terkejut sekali di dalam hatinya ketika merasa telapak tangannya panas dan sakit-sakit akibat benturan senjata itu. Pengemis tua, jangan kau memaki sembarangan. Hab tojin juga sudah marah karena pengemis itu mulai mendamprat. Memang di dalam peti mati itu mayat ban kim cin-jin, siapa yang pernah menyangkal itu? Akan tetapi matinya bukan karena kami orang-orang cin-ling pai. Kalau kami bermusuh kepadanya dan membunuhnya, masa kami sudi bersusah payah mengurus penguburannya dan menyembayanginya ucapan ini masuk akal dan agak menyabarkan hati tok gan sin kai. Ia lalu melangkah maju menghampiri mayat di dalam peti itu. Biarpun ban kim cin-jin adalah seorang tokoh besar yang memiliki kedudukan tinggi juga di antara para pembantu pemerintah Cheng, namun karena bukan seorang tokoh partainya, pengemis mati satu ini juga tidak banyak menaruh hormat. Dengan seberangan saja ia memeriksa tubuh ban kim cin-jin, membuka bajunya dan melihat di bagian dada itu biru-biru menghitam, tanda bahwa matinya terkena pukulan hebat. Chin-ling Sam-eng, apakah kau mau bilang bahwa orang ini mati sendiri tanpa sebab ia mengejek sambil mundur lagi dua langkah? Tok gan sin kai, dia mati dipukul orang. Cuma saja, siapa orangnya, itu kami masih sedang menyelidiki, hem, omongan bayi. Dia adalah utusan pemerintah dan datang ke sini untuk memenuhi tugas. Tahu-tahu dia mati di sini, di antara para toshu Chin-ling Pai dan kau mau bilang bahwa kau tidak tahu siapa yang memukulnya Sampai mati dua orang pengemis yang lain mengeluarkan suara ejekan, dan gadis manis itu, yang tadi disebut Tio Sio Chia, nona Tio, puteri Tio Chiang Kun, berkata dengan nyaring dan keren. Tahu-tahu Chin-ling Pai kalau sudah membunuh, berlakulah sebagai orang gagah. Sudah berani membunuh mengapa takut mengaku dan menjelaskan sebab-sebabnya? Kami melihat sendiri tadi Chin-jin bertempur dikeroyok beberapa orang toshu, Chin-ling Pai tidak mempunyai anggota pengecut tukang bohong. Kami selalu menjaga diri dengan pedang, tak pernah menggunakan pukulan curang. Andai kata Ban Kim Chin-jin mati di tangan kami, tentulah matinya tertusuk pedang. Kami tahu Ban Kim Chin-jin dibunuh orang akan tetapi belum tahu siapa pembunuhnya. Kalau kalian percaya kepada kami, boleh kalian membawa pergi mayat Ban Kim Chin-jin dan pergi dari sini dengan baik-baik. Kalau tidak percaya, terserah hendak terbuat apa. Aku Hap To-jin mewakili Chin-ling Pai sudah habis bicara ia lalu berdiri dengan pedang melintang di dada akan tetapi menjura dengan hormat. Ini tandanya ia menghormati para tamu akan tetapi tidak mau mengelah atau tunduk begitu saja. Bagus. Memang sudah lama aku mendengar nama besar Chin-ling San-ng yang tersohor gagah dan angkuh. Hendak kulihat sampai di mana kehebatannya sambil berkata demikian, Tok Ganshin kaya lompat menyerang Hap To-jin. Pengemis buta jangan main gila di Chin-ling San seru Hap To-jin sambil memutar pedangnya menangkis. Di saat itu, berkelebat dua bayangan yang cepat mengurung pengemis mati satu itu, ternyata He-e To-jin dan Te-e To-jin sudah maju membantu saudaranya itu. Tahan dulu, harap jangan menurutkan nafsu marah. Urusan ini baik diruntingkan secara damai yang bicara adalah Hit Chin-chu yang bersama Ji Chin-chu semenjak tadi hanya duduk dan mendengarkan saja. Mendengar seruan suheng mereka, Chin-ling San-ng melompat mundur menahan senjata dan berdiri memandang kepada Tok Ganshin Kai dengan mati melotot. Adapun Tok Ganshin Kai ketika mendengar suara yang berpengaruh ini pun tidak berani sembarangan turun tangan, lalu berdiri menghadapi Hit Chin-chu dan Ji Chin-chu yang sudah melangkah maju dengan tenang. Hit Chin-chu menjurah kepada pengemis mati satu itu, lalu berkata, suaranya tenang. Tok Ganshin Kai lo si cu harap maafkan sute-sute kami yang berdarah panas. Biasanya, urusan mengenai Chin-ling Kai memang sudah kami serahkan kepada ketiga orang sute kami ini, akan tetapi mengingat bahwa urusan kali ini bukan kecil dan amat pentingnya, terpaksa pinca berdua ikut-ikut, Tok Ganshin Kai balas menjurah. Kalau dua orang ini adalah Suheng Suheng, kakak-kakak seperguruan, Chin-ling Sam Eng, maka mereka ini bukanlah orang sembarangan. Ucapan Toti yang lebih menarik hati, memang bukan maksud kami datang ke Chin-ling San untuk berkelahi. Tidak tahu siapakah Toti yang dan ada petunjuk apakah Sam Willo si cu dan Nona jauh-jauh datang dan kami tidak dapat menyambut secara sewajarnya, harap banyak maaf. Seperti Cui, Cuan sekalian, melihatnya, kami sedang menjalankan upacara semilah yang dan memang pada kematian Ban Kim Chin-jin ini terselip hal-hal yang amat aneh. Bukan bohong ketika para sute tadi mengatakan bahwa kami sendiri merasa berhadapan dengan teka-teki sulit dan masih merabah-rabah dan menduga-duga siapa sebenarnya pembunuh Ban Kim Chin-jin, kemudian dengan suara tenang dan sabar Et Chin-cu menceritakan peristiwa yang telah terjadi di Chin-ling San. Sebagai penutup ceritanya ia berkata, untuk penyelidikan, kami sengaja menahan bocah si cia itu dan mengurungnya di kentai egak. Mendengar ini, Nona cantik yang tadi diperkenalkan sebagai Tio Sio Cia Puteri dari Tio Chiang Kun, perwira Tio, melompat dan sekali tangannya menyambar, ia telah menangkap seorang Tosu terdekat. Tosu itu mencoba untuk menangkis, akan tetapi sekali pelotok tubuhnya lumpuh dan leher bajunya sudah dicengkeram oleh Nona yang gagah ini. Ayoh, antar aku keken keegak E Chin-cu tersenyum kecil dan Cicin-cu tertawa lebar. Haya A, Sute, kau benar-benar sial katanya kepada Tosu yang ditangkap oleh Nona Tio yang sebenarnya bernama Tio Li Hoa. Nona ini adalah murid terkasih dari Ketua Coatung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat ular, dan selain mewarisi ilmu silat Ketua Coatung Kaipang, ia pun sudah mewarisi kepandayan tunggal ayahnya, Tio Chiang Kun. Maka biarpun tiga orang pengemis tongkat ular adalah terhitung suheng-suhengnya, namun dalam ilmu silat, kiranya dia tidak akan kalah oleh mereka. E Chin-cu memandang kepada Tio Li Hoa dengan matlah tajam. Nona Tio, kau sungguh tidak memandang kami. Setelah kami berterus terang, mengapa menggunakan kekerasan? Tanpa mengeluarkan kepandayanmu, kami tentu bersedia mengantarmu membuktikan kebenaran ceritaku tadi. Mendengar ini, Li Hoa menjadi merah mukanya, akan tetapi dasar ia keras hati, ia hanya mendengus dan melepaskan cekalannya. Tosu itu ketika dilepaskan, lalu roboh terkulai dengan lemas. Ji Chin-cu mendekati dan sekali menepuk, Tosu itu sudah sembuh kembali. Melihat ini, diam-diam Li Hoa memuji. Tak disangkanya, Tosu gemuk pendek yang selalu tertawa itu demikian lihainya. Nona Tio, ketahulah. Kete-egak berada di sebelah belakang puncak ini. Kau jalan dari sini ke belakang sampai dua li, membelok ke kiri setengah li dan tibalah kau di jurang Kete-egak. Dengan kepandayanmu, kau tentu akan dapat menuruni jurang itu dan memeriksa bocah si Chia yang menjadi tangkapan kami itu. Nah, tanpa diantar pun tentu Nona tidak takut pergi seorang diri, bukan ucapan Ji Chin-cu yang disertai suara ketawa ini memang dia sengaja. Tadi Tosu itu diam-diam merasa mendongkol melihat kekasaran Nona ini yang menghina seorang sutenya, maka ia sekarang sengaja memanaskan hati untuk membalas biar Nona itu pergi sendiri mencari Chia Hansin di tempat tahanannya. Ia tahu bahwa tidak mudah menurunikan Kete-egak, maka sengaja ia berkata bahwa tentu Nona itu tidak takut. Memang Li Hoa berwatak keras. Mana dia kenal takut? Apalagi setelah orang berkata demikian tentu saja ia malu kalau tidak berani pergi sendiri. Ia tersenyum mengejek, tubuhnya berkelebat dan terdengar suaranya. Kau lihat saja apakah aku tidak dapat menyeretnya ke sini Sumoy, biar aku menemanimu, kata seorang pengemis sambil menggerakkan kaki hendak mengejar. Namun bayangan gadis itu yang sudah tidak kelihatan lagi menjawab dari jauh. Tidak usah, Su Heng, jangan bikin aku ditertai orang pengemis itu menggeleng kepala, menarik napas panjang lalu memandang kepada Ji Chin-cu dengan mati melotot. Hahaha Ji Chin-cu yang dipelotot ditertawa bergelak. Nona itu jauh lebih berani dari Su Heng-Su Hengnya. Kagum, kagum tanda serunya Chin-cu lalu mempersilahkan tamu-tamunya mengambil tempat duduk dan dia lalu melanjutkan upacara sembahyang yang tadi tertunda. Peti mati ditutup lagi dan upacara dilanjutkan dengan penuh himat sehingga tiga orang pengemis tua itu merasa tidak enak untuk mengganggu. Namun diam-diam mereka tidak bisa duduk diam dan hati mereka kebat-kebit kalau mengingat semua mereka yang pergi seorang diri hendak mengambil tawanan yang akan mereka paksa untuk mengaku siapa adanya pembunuh Ban Kim Chin-cin. Setelah upacara sembah yang selesai, It Chin-cu lalu minta kepada Tok Gan Shin-kai untuk menceritakan apakah sebetulnya tugas mereka dan usul apa gerangan yang diajukan oleh pemerintah Cheng kepada Chin-ling Pai. Dengan suara tinggi dan memperlihatkan sikap bangga sebagai utusan pemerintah Cheng, Tok Gan Shin-kai yang kini setelah Ban Kim Chin-cin tewas boleh dibilang menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin rombongan, lalu berkata, karena ternyata bahwa pemerintah baru telah diperkenankan oleh Tian, Tuhan, memimpin rakyat, sudah sepatutnya kalau para orang gagah membantu pemerintah baru ini mengenyahkan segala kekacauan dan membantu penertiban di kalangan rakyat. Ada beberapa gelintir manusia tak tahu diri coba memberontak dan membangkang, ah ah, tak lama lagi tentu mereka ini akan digelas hancur. Chin-ling Pai selama ini tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan pemerintah baru, hal ini amat mengirangkan hati Tio Chiang Kun yang bertugas menertibkan para perkumpulan orang gagah di dunia Cheng-ou. Akan tetapi, Tau Tiang, sikap diam tidak bermusuhan saja masih belum sempurna. Untuk mempererat hubungan dan kerjasama demi kepentingan rakyat jelata, sudah sepatutnya kalau Chin-ling Pai menggunakan kekuasaan dan nama besarnya untuk membantu usaha pemerintah. Dan adalah harapan besar dari Tio Chiang Kun agar Chin-ling Pai suka mencari surat wasiat licu seng yang lenyap di tangan mendiang ciasan si pemberontak di Minsan, Tok dan Sien Kai berhenti bicara dan matanya yang tinggal satu itu memandang wajahit Chin-cu dan Ji Chin-cu bergantian dengan sinar mata penuh selidik dan tajam. Namun wajahit Chin-cu yang keren itu tidak memperlihatkan bayangan isi hatinya, tetap keren dan tenang, sedangkan wajah Siao Bin Hood Ji Chin-cu tetap tersenyum-senyum seperti orang kegirangan, tidak ada perubahan apa-apa. Padahal dibalik kedok muka ini, di dalam dada dua orang Tosu Chin-ling Pai ini timbul gelombang hebat mendengar ucapan Tok dan Sien Kai. Mereka tahu bahwa dengan Kerali Chin memutar, pemerintah Cheng telah minta bukti dari Chin-ling Pai bahwa perkumpulan ini tidak menentang pemerintah Cheng dan suka melakukan perintahnya. Kalau memang pemerintah baru ini menghendaki surat wasiat itu, mengapa harus minta bantuan Chin-ling Pai dan tidak mengerahkan kaki tangannya sendiri yang banyak dan lihai-lihai? Akan tetapi Ji Chin-cu yang meruatak jujur, tidak sanggup menjawab dan diam saja. Sebaliknya, Ji Chin-cu yang selalu tertawa itu ternyata memiliki otak yang lebih jardik. Sambil tertawa-tawa ia mengutarakan isi hatinya ini dengan Keral memutar pula. Lo Si-cu, kami dari Chin-ling Pai memang tidak mempunyai maksud bermusuh dengan siapapun juga, apalagi dengan pemerintah yang berkuasa. Juga orang-orang bodoh seperti kami, yang setiap hari hanya menyucikan diri dan sedapat mungkin menjauhi urusan dunia, mana ada kesanggupan dan kemampuan untuk mencari surat wasiat yang demikian pentingnya. Kalau Lo Si-cu sudah tahu bahwa surat wasiat itu berada di tangan Chiang Hiong di Minsan, bukankah kau orang tua tinggal datang ke sana dan mengambilnya saja nama besar Chiasan sebagai keturunan pahlawan dan juga sebagai seorang pendekar besar, biarpun kepandainya belum begitu hebat, sudah terkenal di seluruh dunia dan mendapat penghormatan besar daripada para Chiang Bun Jin, ketua, partai dan orang-orang gagah. Maka Ji Chin-cu juga menyebutnya Chiang Hiong, pendekar Chiang, tidak seperti Tok Gan Sin-kai yang menyebut si pemberontak tadi. Tok Gan Sin-kai tersenyum pahit dan menjawab, tidak semudah itu, Ji Chin-cu Totiang. Memang kami sudah menyelidik ke Minsan, akan tetapi puncak itu kosong dan kabarnya dua orang anak keturunan Chiasan sudah turun gunung. Tentu surat wasiat itu mereka bawa pergi, tiba-tiba hati Ye Chin-cu dan Ji Chin-cu berdebar, akan tetapi dua orang Tosu yang sudah tinggi kepandainya ini dapat menekan perasaan mereka dan wajah mereka tidak berubah sama sekali. Akan tetapi dari pandang mereka masing-masing tahu apa yang terkandung di hati mereka. Bocah yang aneh itu si Chia dan datang bersama seorang adik perempuannya, apakah tidak mungkin mereka itu anak-anak dari pendekar Chiasan? Kalau benar demikian halnya, mereka sebagai orang-orang gagah yang amat mengagumi Chia Hui Gan dan Chiasan, tentu saja tidak akan membiarkan pemuda itu terjatuh ke dalam tangan kaki tangan pemerintah Cheng. Karena pikiran ini, mereka lalu bersikap tenang dan diam, namun berjanji dalam hati untuk melindungi pemuda itu kalau benar dia keturunan Chia Hui Gan dan Chiasan dengan amat nyaman Hansin yang dihukum di Kente Egak, ruangan dalam neraka, bukannya mengeluh dan berkhawatir, malah tidur nyenyak sekali. Tempat itu yang diapit batu karang tinggi merupakan terowongan untuk angin gunung maka tubuhnya serasa dikipasi dan sejuk sekali. Setelah kenyang tidur, tiba-tiba ia bangun ketika telinganya mendengar suara yang amat dikenalnya. Suara cecowetan. Sia Wong, kau di mana tegurnya? Tak salah lagi, itulah suara monyetnya. Akan tetapi ia tidak melihat monyet itu dan suara monyetnya terdengar dari atas. Tahulah ia bahwa tentu Sia Wong berada di atas jurang. Tiba-tiba ia menjadi gelisah. Kalau Sia Wong muncul, tentu muncul pula Bi Eng. Bukankah monyet itu tadi pergi mengikuti adiknya? Dan kalau Bi Eng kembali, tentu adiknya yang beratak keras dan berani itu akan bentrok dengan para Tosu Cien Ling Pai. Sia Wong, Eng Moi, kalian pergilah dari sini, biar nanti aku menyusul serunya ke atas. Akan tetapi tidak terdengar jawaban kecuali gemas suaranya sendiri. Malah suara Sia Wong tidak terdengar lagi. Ia menarik napas lega. Mudah-mudahan mereka mau menuruti permintaanku dan melarikan diri, pikirnya. Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa ketika ia tadi tertidur, seorang gadis yang cantik telah menuruni jurang itu melalui seutas tambang. Dengan gerakan lincah melebih seekor kera gadis itu, Tio Li Hoa, telah menurunikan Te E Gak untuk melihat sendiri kebenaran cerita Tosu Tosu Cien Ling Pai tentang seorang pemuda Sia yang sudah membunuh Ban Kim Chin Jin. Gadis ini memang cerdik sekali, melebih para Su Hengnya, maka begitu mendengar seorang pemuda bersah Tia, timbul kecurigaannya. Tidak semata metu ia hendak menyelidiki kebenaran cerita para Tosu itu, melainkan ia menaruh dugaan bahwa mungkin sekali pemuda dan adik perempuannya itu adalah keturunan Ciasan yang sudah turun gunung. Ciasan seorang pendekar besar, tidak aneh apabila mempunyai seorang putra yang berkepandayan tinggi. Kalau ia dapat menemui pemuda itu dan mendahului orang lain merampas surat wasiat licu seng, bukankah ini baik sekali? Seluruh orang pandai di dunia kangou mengilar untuk mendapatkan surat wasiat itu, apalagi dia terpincuk oleh harta terpendam? Cih, siapa memikirkan harta terpendam? Sesungguhnya, bukan harta terpendam, melainkan kitab rahasia yang hebat, kitab pelajaran ilmu silat yang luar biasa dan tiada keduanya di dunia ini. Itulah kitab pelajaran peninggalan tak moco wisu yang paling dirahasiakan, yang kabarnya terjatuh ke dalam tangan licu seng namun belum ada seorang pun manusia sempat mempelajari isinya. Kitab yang tiada bandingannya di dunia lebih berharga daripada harta dunia yang paling mahal, yang dibuat rindu oleh semua tokoh kangou. Inilah yang membuat gadis cerdik ini tergesa-gesa mencari Chia Hansin karena ia menduga bahwa pemuda ini tentulah putra Chia San dan membawa surat wasiat. Ketika Li Hoa berhasil menuruni dasar jurang kente egak, ia melihat seorang pemuda sedang tidur pulas dengan duduk bersandar pada batu karang. Hatinya terkesiap dan jantungnya berdebar ketika ia melihat Hansin. Tak disangkanya ia akan menjumpai seorang pemuda setampan ini dan segagah ini. Dalam tidur, biarpun dalam keadaan terbelenggu dan berada di dasar jurang dalam, bibirnya masih tersenyum dan pada wajah yang amat tampan itu seujung rambut pun tidak kelihatan tanda gelisah atau ketakutan. Melihat wajah pemuda ini, diam-diam Li Hoa merasa denyut jantungnya menjadi cepat sekali dan kedua pipinya menjadi panas. Aneh, mengapa aku menjadi begini? Demikian pikir gadis itu dengan heran. Ketika itu, Hansin menggerakkan sebelah kakinya dan cepat ringan bagaikan seekor burung walet, gadis itu sudah melompat dan menyelingap bersembunyi kebalik sebuah batu di sebelah kanan pemuda itu. Ia mengintai dari tempat sembunyinya dan dia pun mendengar suara cecowatan seekor menyet dari atas jurang. Nama monyet itu dan nama adik perempuannya, hati Li Hoa Girang bukan main. Ketika ayahnya menyuruh orang menyelidik ke Minsan, dia pun mendengarkan laporan penyelidik-penyelidik itu bahwa Minsan sudah ditinggal pergi oleh putra dan putri Ciasan yang turun gunung membawa seekor monyet. Tak salah lagi, inilah putra Ciasan dan tentu dia inilah yang membawa pergi surat wasiat itu. Aku harus cepat turun tangan, jangan sampai didahului oleh para tosucin lingpai, pikirnya, maka keluarlah ia dari tempat persembunyiannya. Akan tetapi pada saat itu, Hansin berseru girang dan dari atas meluncur turun bayangan hitam kecil yang merosot dengan amat cepatnya. Li Hoa kaget sekali. Dia sendiri tidak akan dapat meluncur turun melalui tambang secepat itu. Kalau lawan yang datang ini, tentu hebat kepandainya. Kayanya akan tetapi setelah dekat, ternyata yang meluncur itu adalah seekor monyet yang kecil yang kini sudah tergantung-gantung di atas kepala Hansin. Sia Wong, kau turun juga? Mana nonamu tegur Hansin yang masih belum melihat bahwa kini Li Hoa sudah berdiri di belakang batu? Sia Wong lebih awas. Monyet ini mengeluarkan bunyi ngering dan cepat meloncat turun, lalu membalikkan tubuh menghadapi Li Hoa dengan mulut meringis memperlihatkan taring-taringnya. Baru sekarang Hansin menengok dan ia kaget bukan main. Matanya melongo memandang wajah gadis yang cantik bukan main ini. Bagaimana di tempat ini ada seorang gadis sedemikian cantik manisnya? Tentu seorang Dewi dari Kahyangan, pikirnya. Kalau manusia biasa, mana bisa seorang gadis selemah itu menuruni tempat ini? Sia Wong, mundur kau. Jangan kurang ajar bentaknya keras melihat sikap Sia Wong hendak menyerang nona itu. Sia Wong tidak berani membantah perintah tuannya, lalu melompat mundur dan duduk di atas pundak Hansin, mengeluarkan bunyi sedih melihat tubuh pemuda itu dibalut rantai-rantai besi yang amat besar dan kuat. Li Hoa melangkah maju dan Hansin segera mencium bau harum yang keluar dari pakaian gadis itu yang indah dan mewah. Melihat dandanan dan sanggul yang indah luar biasa itu, Hansin tidak sangsi lagi bahwa ini tentulah seorang Dewi. Ia seringkali membaca dongeng-dongeng tentang Dewi dan Dewa, maka cepat ia berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, hamba Cia Hansin yang penuh dosa mohon ampun bahwa hamba tidak dapat menyambut kedatangan Dewi yang bijaksana. Ia mengira akan mendengar jawaban yang merdu dan berpengaruh seperti layaknya suara seorang Dewi, akan tetapi alangkah ranya ketika ia sebaliknya mendengar suara ketawa kecil cekikikan karena gelih hati. Selaka, pikirnya, teringat akan dongeng-dongeng dalam buku-bukunya, kalau Dewi tidak pernah tertawa seperti ini, kecuali seluman. Dia seluman. Ia memeranikan hati dan mengangkat muka, akan tetapi tidak melihat gadis itu tertawa lagi, melainkan melihat wajah yang keren, cantik sekali, dan agung. Memang watak Li Hoa tidak periang dan gadis ini keras hati serta angkuh. Tapi melihat sikap Hansin tadi, ia tidak dapat menahan kegelian hatinya dan tertawa. Baiknya ia cepat dapat menguasai hatinya lagi sehingga ketika pemuda itu mengangkat muka, ia sudah dapat menggigit bibirnya dan memandang tajam dengan muka merah. Tak usah main gila, aku bukan Dewi segala macam bentaknya ketus. Koma kau bukan, bukan, kata Hansin gagat karena masih bingung oleh jalan pikirannya sendiri tadi. Bukan apa bentak Li Hoa lebih ketus lagi. Hansin tak dapat menjawab. Tak mungkin ia melanjutkan kata-katanya yang kurang kata-kata siluman betina tadi. Ia hanya menjawab, aku tidak menyangka di tempat ini dapat bertemu dengan Nona, maka aku menjadi kaget dan bingung. Harap Nona suka memaafkan sikapku tadi, katanya dan mukanya menjadi merah sakin jengah mengingat sikapnya tadi. Gadis itu mendengus kecil lalu duduk di atas sebuah batu di depan Hansin. Matthew yang jeli itu memandang penuh selidik, dan ia berhasil menyembunyikan kekagumannya melihat potongan tubuh dan wajah pemuda itu. Aku turun ke sini untuk memeriksamu. Siapa namamu sampai lama? Hansin tidak dapat menjawab. Ia terheran-heran. Yang menangkapnya adalah Tosu-Tosu Chin Ling Pai dan tadi ia hanya melihat banyak sekali Tosu-Tosu tua muda, tidak seorang pun ada wanitanya. Bagaimana sekarang tahu-tahu muncul seorang gadis secantik didadari datang untuk memeriksa perkaranya? Saking tercengang dan heran, ia sampai tidak mendengar pertanyaan tadi. Hei! Siapa namamu lihoa mengulang? Hansin sampai menjumbul, tersentak, tapi dengan senyum tenang ia menatap wajah penanyanya. Ah, sampai kaget aku. Kenapa sih nona yang belum mengenal aku sudah membentak-bentak seperti orang marah? Apakah ada sesuatu yang menjengkelkan hatimu? Nona Hansin memang berhati mulia dan halus. Melihat orang marah-marah itu ia salah duga dan mengira nona ini sedang mengandung kejengkelan, maka ia berusaha menghibur malah. Jangan banyak cerwet. Jawab, siapa namamu lihoa membentak, makin keras karena marah dan mengira Hansin mempermainkannya. Hansin menarik napas panjang. Kasehan, semuda ini sudah banyak mengalami kejengkelan hati. Bisa lekas tua, plak. Plak dua tamparan tangan lihoa jatuh di pipi kanan kirinya. Di pipi yang putih itu tampak membekas merah lima jari tangan lihoa. Tentu pedas dan sakit rasanya, akan tetapi Hansin hanya tersenyum saja. Dia seorang pemuda yang berani, tenang dan kuat menderita. Terima kasih, nona, katanya dengan senyum di kulum. Tak kuat lihoa menghadapi senyum itu, apalagi pancaran sinar mati yang tajam luar biasa dari pemuda aneh ini, jantungnya berdenyut dan pipinya menjadi merah, lebih merah dari pipi Hansin yang sudah mulai menghilang tapak jarinya. Habis kau, kau kurang ajar sih, katanya perlahan seperti pernyataan menyesal bahwa ia sudah memukul orang yang begini halus. Hansin mengangkat alisnya. Maaf, aku tidak bermaksud kurang ajar. Baiklah, ku jawab pertanyaanmu tadi. Namaku Chia Hansin, dan kau siapa? Nona kau putra Chia Santanya lagi lihoa tanpa menjawab pertanyaan orang. Eh, bagaimana kau bisa tahu? Apa kau kenal orang tuaku? Sayang ayah sudah meninggal, kalau belum aku dapat menanyakan namamu kepadanya, lihoa tidak memperdulikan ucapan orang, hatinya terlampau girang mendapat kenyataan bahwa dugaannya tadi benar. Nafsunya untuk mendapatkan surat lasiat tak dapat ditahannya lagi. Orang Chia, kau tentu membawa surat lasiat licu seng, betul tidak suaranya sampai mengetar saking tegang hatinya. Hansin bukannya tidak tahu bahwa orang-orang Kang Ong menghendaki surat lasiat itu dan ia pun mengerti bahwa dia harus merahasiakannya. Akan tetapi melihat seorang gadis cantik dan muda seperti gadis ini juga ikut memperebutkannya, ia menjadi penasaran. Ia tertawa masam dan menjawab, Eh nona, kenapa kau tahu segala? Tahu ayahku, tahu tentang surat lasiat segala. Benar-benar kau hebat, siapa sih kau namaku lihoa, si pio. Chia Hansin, tahukah kau bahwa jiwamu terancam karena kau membawa-bawa surat lasiat itu? Semua orang jahat di dunia menghendakinya. Kau pun dikurung di sini karena kau menyimpan surat itu. Kau berikanlah kepadaku dan aku akan bantu kau melarikan diri dari tempat ini. Tiba-tiba sikap lihoa menjadi manis sekali, ramah dan kerling matanya memikat. Kini Hansin tertawa sungguh-sungguh. Hahaha, begini baru manis kau, lihoa. Orang secantik engkau memang seharusnya ramah tamah, baru patut. Akan tetapi kau tak dibilang bahwa orang-orang jahat di dunia menghendaki surat itu. Ku rasa kau keliru. Bukan hanya orang-orang jahat, malah orang-orang baik dan cantik seperti engkau sekalipun menghendakinya.